Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka diri itu berbicara dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini Tanggal 3 Oktober 2023 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya Dan disebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencari menarik energi dari si dia Oke Past life relationship Ini cerita masih orang lama nampaknya ya Unquired love Oke, dia merasa terabaikan olehmu Let your friend help you Nampaknya dia butuh bantuan seorang teman Atau mungkin kamu yang butuh bantuan dari seorang teman Mungkin untuk bisa terjalin kembali Terkoneksi lagi Atau bisa menghubungi kembali Seperti itu Let's go off control issue Mungkin dia masih masih dalam pemikiran terpengaruhi Ya dia masih bingung dengan entah ada isu apa di hubungan kalian gitu Terus dia ini masih Masih bingung ya Bener gak sih kamu itu seperti itu sesuai dengan isu itu atau tidak Atau itu hanya sebuah percakapan atau suatu bentuk omongan belaka Omong kosong belaka seperti itu Dia lagi mencoba untuk menganalisa dan melihat mencari bukti ya kebenarannya Seperti apa Finding all the truth crush me Kebenaran yang terungkap itu Menghancurkan dia Ada suatu kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu Dan ternyata itu terbongkar Dan itu malah membuat hatinya hancur Atau ya kepercayaan diri dia hancur Ataupun hidup dia hancur Seperti itu You came closer than anyone Kata dia Kamu itu lebih dekat dari siapapun ke aku Jadi kamu lebih mengenal dia dari siapapun Kamu lebih paham dia Kamu lebih tahu tentang dia Dari siapapun Orang yang pernah dekat dengan dia Atau orang yang saat ini lagi dekat dengan dia You and I were too young Kata dia Kamu dan aku masih terlalu muda Masih Ya kita masih muda Terus I hide behind material Oke Ada hubungannya juga dengan materi Yang masih dia sembunyikan dari kamu Yang masih muda Aku cater информ125 � SUBSCRIBE K ... Kata kemudian dihiropen oh, ten of cups the high prestige and five of cups ace of wands itu tegak ya jadi aku lihat disini dia pengen banget ngajak kamu balikan dia pengen mengungkapkan perasaan dia ke kamu dia pengen mencurahkan dan menarik kembali merebut kembali dirimu ke sisi dia karena disini aku lihat dia ingin menjadikan kamu seseorang yang paling istimewa di hidup dia kamu pengen dijadikan pasangan sah hidup dia ya, intinya disini dia akan mengambil suatu langkah langkah pasti ya langkah pasti untuk mendapatkan kamu kembali untuk membuatmu menjadi milik dia intinya seperti itu ya, jadi dia ingin sekali merebut kamu untuk dia jadikan pasangan sahnya seperti itu karena ini dikonfirmasi juga nih dengan The Hero Pants ya, jadi energinya aku lihat akan segera ya segera dia untuk melakukan action ke kamu dan aku lihat ini cepat loh dalam waktu dekat ya, dia akan action untuk merebut kamu kembali untuk datang ke kamu kembali untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu ada kemungkinan dua minggu lagi atau bahkan sebulan sebulan lagi ya jadi di Hero Pants ini itu suatu keinginan atau harapan atau tindakan bisa jadi tindakan langsung ya dan akan berada di jalur yang sama gitu ya jadi kalau misalkan sekarang kalian ini lagi berpisah atau kalian LDR jauh lah intinya ya jauh aku lihat disini dia akan segera bergerak untuk datang ke kamu dan bahkan kamu nanti juga itu nampaknya akan welcome sih ya, akan welcome dan aku lihat juga ya, ini ini, ini mungkin kamu akan akhir-akhir ini sering teringat dia atau tiba-tiba terkoneksi secara batin seperti itu ya karena disini di Hero Pants ya berarti dalam waktu dekat ya dalam waktu dekat oke tapi kalau di Tarot ini kan juga tergantung dari energi seseorangnya ya dari orangnya kalau misalkan dia memang orang yang aktif ya orang yang hmm gengsinya gak terlalu tinggi-tinggi banget gitu I think bisa ya bisa dengan cepat ada kemungkinan dua minggu atau mungkin ya sebulan tapi kalau misalkan orangnya memang gengsian ya agak sulit gitu ya agak sulit untuk bisa cepat datang gitu tapi karena ini The Hero Pen dan akhir-akhir ini tuh The Hero Pen sering keluarnya tegak ya jadi ada energi kemungkinan ini akan cepat dia datang ya ke kamu orang ini memang orang yang sulit ya untuk diajak punya commitment jangka waktu panjang jadi kamu kalau misalkan dia datang nanti coba deh untuk diperhatikan kembali ya niat dia ingin mengulang seperti dulu lagi ya atau memang ini benar-benar serius gitu karena disini page of one-nya masih reverse ya jadi ada kemungkinan orang ini memang apa namanya punya sifat yang masih masih punya masih punya sifat yang kalau punya hubungan itu gak bisa gitu dia pertahankan dalam jangka waktu panjang kenapa karena disini mungkin kemarin ya kemarin itu dia suka ini masih suka gonta-ganti pasangan ya karena ya itu dia masih suka menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu kalau misalkan dia itu kecanduannya tentang seorang wanita ya maka dia akan ngeliat wanita lain yang cantik gitu ya udah nyosor aja gitu nah jadi karena ini page of one-nya masih reverse ya hati-hati aku bilang sih disini hati-hati kamu kenali dulu dia benar-benar datang untuk melakukan komitmen serius dengan kamu atau dia hanya mengulang siklus yang sama ya tapi disini serius kok dia ya bahkan atau mungkin ya orangnya memang dulu seperti ini ya karena disini ada ten of cups ya dia sebenarnya juga serius mau datengin kamu ya makanya disini aku bilang mungkin kalian punya jarak yang begitu jauh ya dia pengen datang ke kamu untuk membawa kamu ke keluarganya untuk memperkenalkan kamu ke keluarganya atau bahkan sebaliknya ya dia ingin datang ke keluargamu untuk memperkenalkan diri dia gitu ya dan disini dia ingin berkomitmen dengan kamu untuk menikah dengan kamu jadi ada kemungkinan memang dia punya sifat yang seperti itu dulunya sifat yang suka gontekan di pasangan dulu ya ada kemungkinan dia bisa berubah cuman disini aku lihat ini apa ini 5 of cups oke tidak ada yang menjamin ya tidak ada yang menjamin karena disini tidak ada death tidak ada kartu perubahan ya jadi tidak ada yang menjamin dia akan kembali lagi dengan sifat dia yang kemarin atau tidak dan jangka waktunya juga kita tidak tahu tapi intinya orang ini saat menjalin hubungan dengan kamu kemarin-kemarin itu dia pernah melakukan kecurangan ke kamu melakukan pengkhianatan ke kamu jadi kamu harus wanti-wanti dan kamu harus siap secara mental kalau misalkan kamu masih mau sama orang ini mudah-mudahan ketika dia datang nanti dia memang benar-benar serius karena ini yang keluar benar-benar 10 of cups jadi memang dia datang nanti dia mau serius banget sama kamu memperkenalkan kamu pada keluarganya mengajak kamu menikah disini ya bahkan disini dia ingin memiliki anak bersama kamu aku lihatnya disini ya dia memang datang mau serius bahkan disini aku lihat dia ini punya intuisi yang kuat sama kamu intuisinya kuat sama kamu bahkan sampai karena saking kuat yang intuisi dia itu sering overthinking ke kamu sering cemburu sama kamu atau bahkan mungkin kalian berdua ini ya sama-sama intuisinya kuat makanya hubungan ini sangat rapuh apalagi kalau misalkan orang ini gengsian kamu juga entah kamu terlalu polos entah kamu orangnya gengsian juga untuk bisa mengungkapkan perasaan jadi gampang banget sering cemburu sering salah paham dan juga aku lihat disini memang komunikasi kalian itu kan gak terlalu bagus ya kemarin-kemarin karena ini hyperstage-nya reverse jadi kalau memang mau langgeng hubungan perbaiki dulu komunikasinya ya karena disini sering sekali kalian itu entah ini kamu ataupun dia kalau ngomong itu suka nyakitin hati gitu ya jadi cobalah untuk merubah cara bicara intonasi ataupun pemilihan kata-kata karena disini aku lihat ada yang sering sakit hati gara-gara pasangannya entah itu kamu yang ngomongnya suka buat orang sakit hati ataupun dia tapi intinya disini aku lihat secara batin secara intuisi kalian kuat energinya jadi apa yang kamu pikirkan sekarang itu juga dia yang dia pikirkan kayak gitu apa yang kamu lakukan itu dia merasakannya gitu dan ini nampaknya dia sih ya karena kan ini perasaan untuk dia ya jadi aku lihat dia pernah melakukan suatu tindakan atau perkataan yang membuat kamu sakit hati banget ya entah itu kata-kata putus entah itu kata-kata perpisahan akhirnya setelah dia mengucapkan itu terus kalian akhirnya apa namanya berpisah ya berpisah kemudian aku lihat disini dia merasa menyesal banget loh menyesal banget telah menglontarkan atau melakukan tindakan yang membuat kamu sakit hati yang membuat kamu terluka kayak gitu dan itu akhirnya dia sesali aku lihat disini ya mungkin dia kalau mengambil suatu keputusan itu gak lewat apa ya gak lewat diskusi ya apa ya diskusi dengan kamu dulu gitu tau-tau dia udah membuat keputusan saja akhirnya kamu kaget keputusannya mungkin ya itu tadi berpisah bukannya menyelesaikan masalah tapi tiba-tiba berpisah akhirnya yaudah kamu gak bisa berbuat apa-apa ketika kalian berpisah ternyata dia menyesal kayak gitu jadi ada suatu tindakan yang dia lakukan atau ada suatu perkataan yang dia lakukan ke kamu dan itu membuat hatimu hancur membuat kamu kecewa dan saat ini terutama hari ini dia benar-benar menyesali apa yang pernah dia lakukan ke kamu gitu makanya disini ya mau kamu ataupun dia yang menyakiti perasaan pasanganmu atau dia gitu ya karena pembacaan ini bisa vice versa ya yang nonton kan gak cuma dia tapi bisa juga kamu atau yang menonton juga bukan kamu aja ternyata dia jadi bisa vice versa jadi siapapun disini yang pernah menyakiti melontarkan atau melakukan tindakan yang membuat orang yang dia cintai itu sakit hati hati-hati jaga ucapan berpikirlah berulang kali kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan itulah pesan itulah pesan The High Priestess karena disini The High Priestess ini apa namanya menunjukkan bahwa ada seseorang yang dia inginkan yaitu kamu yang dia inginkan untuk apa ya untuk bersama dia gitu ya dan bahkan dia itu sangat membutuhkan perhatian dari kamu gitu bahkan aku lihat disini orang ini mencoba loh mencoba untuk mencari-cari perhatian kamu entah gerak-geriknya seperti apa intinya dia kayak mau ngambil perhatian kamu kayak apa namanya ya salting-salting gak jelas kayak gitu intinya dia mencoba untuk menarik perhatianmu kalau misalkan kalian dekat ya mungkin dia akan salting atau gimana tapi kalau miskin kalian jauh mungkin ada trik-trik tertentu dari dia agar kamu bisa melihat dia lagi kemudian kamu mengejar-ngejar dia intinya seperti itu ya aku lihat memang dia membutuhkan kamu disini jadi banyak trik memang orang ini orang ini banyak trik untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu dan aku lihat juga kamu disini justru malah kayak curiga ya sama dia kenapa nih orang kok punya sifat yang seperti ini akhirnya kamu itu berpikir bahwa waduh orang kayaknya punya motif tertentu ketika dia datang karena disini dia memangnya serius terus ketika dia pernah melakukan suatu tindakan yang salah sama kamu di salah satu triknya itu ya itu tadi dia ingin mendapatkan perhatian ke kamu entah gimana caranya terus akhirnya kamu ke curiga kenapa nih orang kamu udah terlanjur sakit hati tiba-tiba dia datang lagi terus mau berkomitmen entah itu dia udah ngomong mau komitmen sama kamu atau baru mau pendekatan lagi atau ya baru mau cari perhatian lagi cari apa lagi ya cari cari apa ya simpati kamu kayak gitu dia akan melakukan trik tapi disini kamu sampai curiga sama dia nih mau ngapain orang ini beneran mau serius atau enggak nih nah gitu aku lihat disini kamu akan justru malah timbul pemikiran pemikiran ragu atas orang ini terhadap orang ini jadi jangan terburu-buru ya baik kamu ataupun dia untuk memutuskan suatu apa memutuskan sesuatu ya sesuatu apapun nantilah yang akan terjadi ketika dia orang ini datang gitu dan kalau dia datang nanti berarti dia itu sudah bisa menerima apapun apapun masalah atau apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian di kemarin-kemarin itu walaupun itu sakit walaupun itu pernah melukai hati dia ataupun dia pernah melakukan kesalahan sama kamu dia akan tetap ingat itu dia tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi ke kamu dia tidak akan membuka lagi luka lama dan aku lihat disini dia ingin rekonsiliasi sama kamu dia ingin balikan lagi sama kamu dan melanjutkan hidup bersama kamu menjadi sebuah keluarga aku lihat disini ya intinya sebelum kalian memang benar-benar berkomitmen atau menjalin suatu rumah tangga bersama dia kamu udah tahu jelas bahwa orang ini punya sifat yang kayak page of one ini ya memang orang yang suka terutama dalam percintaan atau mungkin kehidupannya juga suka berpetualang ya suka kilar-kilir pergi traveling kayak gitu ya intinya orangnya itu gak bisa diem dan dia pernah gak setia sama kamu terus dikonfirmasi lagi dengan five of cups ya jadi tidak ada yang bisa memastikan dia akan kembali lagi ke sifat page of once ini atau tidak tapi intinya kamu harus mempersiapkan mental kalau kamu mau menerima orang ini lagi itu aja sih ya karena masih ada page of page of one disitu ya tapi kalau dia datang berarti dia sudah menerima semua rasa sakit hati yang pernah pernah dia dapatkan dari hubungan kalian kemarin dan itu ya udah gitu dia udah ikhlaskan dia udah terima dia udah apa ya bukan bukan berarti itu dia abaikan tapi lebih ke yaudah deh gak apa-apa namanya juga hidup nah kayak gitu loh ya namanya juga hidup namanya juga mencari cinta pasti dong ada sakit hati pasti dong ada apa kekurangan ya dari pasangan ataupun dari si dianya apapun kesalahan itu tidak mau dia bongkar lagi apa sih apapun luka lama gitu ya tidak mau dia buka lagi seperti itu dan dia akan fokus untuk mengejar kamu kembali dan mendapatkan kamu sebagai pasangan hidupnya seperti itulah perasaan dia hari ini ya ini yang ingin dia lakukan terhadap kamu dan untuk waktunya itu tadi ya ada kemungkinan dua minggu lagi atau bahkan bisa satu bulan tergantung dari energi orang tersebut ya jadi ingat di dalam tarot itu tidak ada waktu yang pasti setiap orang energinya beda-beda ya jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku oke dan untuk zodiacnya disini ada Leo Aries Sagittarius kemudian ada Cancer Scorpio dan Pisces kemudian energi paling kuat disini ada Taurus tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac Pisces dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini ya energi kalian berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan bye-bye selamat menanggapi selamat menanggapi selamat menanggapi